Lencana Pembunuh Naga Jilid 24 Baru saja Ji Chin Peng akan melancarkan serangan kembali dengan ilmu Boan Yop Chi yang yang mahadasyat itu tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang kembali tiada hentinya. Tak terlukiskan betapa sakit hatinya gadis ini menyaksikan peristiwa tersebut, merah membara sepasang matanya. Tampaklah para jago dari perguruan tanah bercinta ada separuh diantaranya sudah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Mayat bergelimpangan memenuhi permukaan tanah, darah berceceran bagaikan sebuah anak sungai, pemandangan di situ mengerikan sekali. Ketika itu, si beruang berbulu emas sedang melanjutkan pembantayannya terhadap sisa-sisa jago yang masih hidup. Di mana tubuhnya menyambar tiba, seseorang segera menjerit kesakitan dan menggelepak ke tanah dengan tubuh wancur. Menyajikan kesemuanya itu Ji Chin Peng merasakan bahwa amarahnya meluap sampai ke atas benak. Sambil tertawa seram dia menerjang maju ke muka dengan kecepatan tinggi. Ibaratnya burung elang yang meluncur ke udara, lompatannya ini mencapai ketinggian 7-8 kaki dari posisi semula, agaknya Ngokohem Cun tidak menyangka kalau gadis itu memiliki ilmu silat sedemikian lihainya, untuk sesaat dia tidak berhasil menghalanginya. Dengan kecepatan tinggi Ji Chin Peng berjumpalitan di udara lalu meluncur turun ke bawah, telapak tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dengan tenaga sakti Boan Yoxin Kang. Sementara itu si beruang berbulu emas sedang mengayunkan lengan kanannya siap melancarkan serangan mematikan terhadap seorang pemanah Jitu dari perguruan tanah bercinta. Ketika secara tiba-tiba merasakan berhembus datangnya segulung tenaga pukulan yang sangat aneh, ia menjadi terkejut. Bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh silat yang berilmu tinggi. Dari hembusan angin serangan yang menerpa datang itu, dia segera tau lihai, cepat-cepat tubuhnya berjumpalitan dengan gerakan mendatar ke samping. Secara aneh tapi Jitu tau-tau ia sudah menyelinap sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Melihat orang itu sanggup menyelamatkan diri secara cerdik, diam-diam Jijin Peng merasa terperanjat. Kegusarannya saat ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, pedangnya segera diangkat dan pelan-pelan menusuk ke muka. Walaupun si beruang berbulu emas merasa tercengang dan tidak habis mengerti ketika dilihatnya serangan pedang dari gadis itu meluncur tiba dengan gerakan lamban, namun ia tak berani berayal. Telapak tangannya segera didorong ke muka untuk melakukan pembendungan. Waktu itu Jijin Peng sudah bertekad untuk melancarkan serangan mematikan. Secara diam-diam mendadak pergelangan tangannya menekan ke bawah, pedang pendek diok siang kiam itu secepat sambaran kilat meluncur ke muka dan langsung menusuk lambung bagian kiri lawan. Angin pedang mendesis amat memekatkan telinga, kehebatannya sungguh mengerikan. Si beruang berbulu emas sama terperanjat. Untung saja dia memiliki gerakan tubuh yang jauh lebih cepat ketimbang orang lain. Ketika dilihatnya gerakan pedang dari Jijin Peng mengalami perubahan, cepat-cepat tubuhnya menyurut mundur sejauh 4-5 langkah. Jijin Peng tertawa dingin, sambil memutar pedangnya ia melancarkan serangkaian serangan kilat. Jurus demi jurus serangan yang aneh dilancarkan secara bertubi-tubi. Dalam waktu singkat dia telah melepaskan 7 buah serangan berantai yang memaksasi beruang berbulu emas harus berkelit ke kiri menghindar ke kanan dengan gugup dan kebuahkan setengah mati. Jijin Peng benar-benar telah bertekad untuk membalaskan dendam bagi kematian anak buahnya. Semakin lama dia melancarkan serangan semakin aneh jurus serangan yang digunakan. Sekalipun si beruang berbulu emas yang terbang tanpa bayangan terhitung seorang jagoan yang tersohor dalam dunia persilatan namun ia terdesak juga oleh serangkaian serangan kilat dari Jijin Peng itu. Ia sama sekali terkurung dan kehilangan posisinya untuk melancarkan serangan balasan. Di tengah pertarungan yang amat seru itu, tiba-tiba Jijin Peng berjumpalitan di udara. Pedang mestikanya diputar sedemikian rupa menyebarkan selapis bintik dua cahaya kilat yang menyilaukan mata. Inilah jurus Tianhotukwa, sungai langit jatuh terbalik, yang pernah diandalkan oleh Lem Hei Sini untuk merajai dunia persilatan di masa lalu. Satu kali si beruang berbulu emas salah bertindak, seketika itu juga ia terkurung di balik bayangan pedang yang diciptakan oleh putaran pedang Jijin Peng. Su Heng, cepat mundur buru-buru Im Yang Hem, si beruang banci, membentak keras. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan. Dua buah pisau Li Uyap Su yang tipis dengan membawa suara desingan tajam yang memekikan telinga segera menyambar ke muka. Pada saat yang bersamaan, Goh Koh Him Chun juga melepaskan sebuah pukulan udara kosong dari kejauhan. Meskipun angin serangan amat kuat dan cepat, namun sama sekali tidak membawa suara desingan barang sedikit pun juga waktu itu Jijin Peng sudah dekat. Sekalipun ia menyaksikan datangnya dua ancaman maut yang mungkin bisa merenggut nyawanya itu namun ia tidak gentar maupun membuyarkan serangannya. Lebih dua ia enggan untuk melepaskan kesempatan yang sangat baik ini untuk melukai si beruang berbulu emas. Segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera disalurkan keluar. Pergelangan tangannya digetarkan keras dan mempergunakan kecepatan yang paling tinggi ia hujamkan pedangnya ke muka. Dengusan tertahan segera berkumandang memecahkan keheningan. Ujung pedang yang tajam dan mengerikan itu telah menembusi iga kiri si beruang berbulu emas hingga tembus ke punggungnya, darah segar segera berhamburan kemana-mana. Hampir pada saat yang bersamaan, sebatang pisau liuyap su telah menyambar lewat dari bahu kiri Jijin Peng dan melukainya, darah segar segera munkrat keluar membasai seluruh pakaian yang dikenakannya. Berbareng itu juga, segulung tenaga pukulan yang maha kuat telah menerjang tubuh Jijin Peng membuat tubuhnya terpental sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Paras mukanya segera berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, rambutnya yang panjang pun terurai tak karuhan. Jeritan ngeri, keluhan sedih berkumandang saling susul-menyusul. Tampaklah kawanan jago dari perguruan tanah bercinta bertumbangan satu demi satu di ujung golok Indianghem yang menyambar ke sana kemari. Setiap kali cahaya goloknya menyambar lewat, percikan darah segar segera berhamburan kemana-mana. Dalam waktu singkat, Delapan orang pemanah Jitu dari perguruan tanah bercinta telah punah tak berbekas, seorang pun tak ada yang dibiarkan hidup. Han Hu Hoa sambil melindungi Jit Toh Toh An Hun Kuik Tu dengan cepat mengundurkan diri ke arah timur. Dengan demikian, dalam arna yang begitu luas tinggal Jiki Uliong dan Sang Kuanit dua orang. Cici, Tiba-tiba terdengar jeritan pedih berkumandang memecahkan kesunyian. Jeritan pedih itu segera menyadarkan kembali Jikin Peng yang hampir kehilangan kesadarannya karena keliwat sedih. Tampaklah Im Yanghem dengan wajah yang bengis dan mengerikan, selangkah demi selangkah berjalan mendekati Jiki Uliong sambil menahan rasa sedih yang luar biasa. Jikin Peng mementak gusar, kalian tak boleh membunuhnya menyusul suara bentakan itu, pedang mestikanya digetarkan dan langsung menusuk ke perut Im Yanghem. Dengan licik Im Yanghem tertawa licik. Belum lagi serangan itu menyambar, tubuhnya berputar dan secepat sambaran kilat menerjang ke arah Sang Kuanit. Sementara itu Seng Chi yang lemkok, tiga pukulan sudah dilewati, Sang Kuanit berdiri, dengan telapak tangannya disilangkan di depan dada. Sedari tadi ia sudah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Im Yanghem tertawa terbahak-bahak, bagaikan bunyi genta yang menggelegar di udara. Pelan-pelan sepasang telapak tangannya didorong ke depan. Sang Kuanit membentak keras segenap tenaga dalam yang dihimpun ke dalam telapak tangan kiri dan kanan itu susul-susul menyusul dilontarkan ke depan. Tapi Sang Kuanit segera merasakan semua pukulan yang dilepaskan itu seakan-akan dibendung oleh suatu kekuatan yang mahadasyat yang tak terlukiskan dengan kata-kata, mendadak sontak semua kekuatannya itu mental kembali ke belakang. Padahal pada waktu itu Sang Kuanit sedang bersiap-siap untuk menerjang maju ke muka, ketika secara tiba-tiba menjumpai bahwa segenap kekuatan serangannya tertahan balik, bahkan lenyap dengan begitu saja ia baru merasa amat terkesiap. Cepat-cepat tenaga dalamnya dihimpun mencapai dua balas bagian lebih kemudian sekali lagi dia melancarkan sebuah pukulan yang mahadasyat ke depan. Siapa tahu semakin kuat Sang Kuanit melancarkan serangannya semakin kuat pula tenaga pantulan yang dihasilkan pulang. Sekujur badannya seakan-akan tersambar geledek, mendadak mencelat ke udara setinggi beberapa depa. Sang Kuanit, seorang jago yang sepanjang hidupnya menjagoi dunia persilatan dengan mengandalkan pukulan telapak tangannya, terakhir harus mengalami nasib yang amat tragis. Ketika termakan oleh tenaga pantulan yang sangat dahsyat itu, seketika semua urat na di dalam tubuhnya putus, isi perutnya juga ikut hancur remuk tak ada wujudnya. Belum sempat mengeluh, dia sudah muntah darah segar dan tewas seketika itu juga. Keberhasilan Im Yang Hem membinasakan seorang jago yang termahur namanya dalam dunia persilatan dan hanya dalam satu gebrakan ini sungguh mengejutkan Ji Chin Teng. Paras mukanya sampai berubah hebat. Ia tahu masa jayanya sudah lewat, sekarang satu-satunya hal yang dipikirkan gadis ini adalah bagaimana caranya melindungi adik liongnya dari bencana ini, sebab dia tahu Tiang Puk Sem Him adalah manusia-manusia buas yang tak kenal perikemanusiaan. Sudah pasti mereka akan melakukan pembasmian sampai ke akar-akarnya. Betul juga, setelah berhasil membinasakan Sang Kuanet, Im Yang Hem segera berpekek nyaring. Selincah kupu-kupu, ia menerjang ke muka mengejar Han Bu Hoa dan Jit Poh Toan Hun Kwi Ktu yang sedang melarikan diri. Sekulung senyuman licik yang penuh kebanggaan tersungging di ujung bibir Ngokoh Hem Chun, malaikat beruang dari panca lembah. Ujarnya dengan suara menyeram kam, jika kau tidak menyerahkan lencana pembunuh naga itu lagi kepadaku, jangan salahkan kalau aku berlaku keji seraya berkata pelan-pelan ia mengejar ke depan. Dengan tenang tapi angkuh Jit Chin Peng berdiri kaku di tempat. Telapak tangan kanannya diangkat ke tengah udara. Ngokoh Hem Chun masih mengejar selangkah demi selangkah. Sekulung senyuman dingin yang menyeramkan semakin menghiasi wajahnya yang mengerikan itu. Walaupun gerak tangan Jit Chin Peng yang diayun ke atas itu dilakukan sangat lambat, tapi akhirnya juga toh terayun pula ke tengah udara. Tangan itu berhenti sebentar di sana, kemudian baru diayunkan ke depan menghajar tubuh Ngokoh Hem Chun. Dalam serangan yang dilancarkan ini, ia telah mengerahkan segenat kekuatan terakhir yang dimilikinya. Dia tahu serangan tersebut telah tak berkekuatan lagi. Itu berarti nasib buruk yang mengerikan Kian lama sudah Kian mendekati hadapannya. Akhirnya serangan tersebut dilepaskan juga. Segulung tenaga pukulan yang sama sekati tidak menimbulkan suara meluncur ke depan dan menerjang tubuh lawannya. Ngokoh Hem Chun tertawa dingin, ejeknya. Nona, kau memang tahu kalau kepandaian silatmu hebat dan melebih siapapun. Sayangnya justru kau telah kehabisan tenaga pada saat ini. Seranganmu itu sudah tidak bertenaga sama sekali. Sembari berketa telapak tangan kanannya didorong ke muka. Segulung tenaga pukulan yang kuat langsung menyongsong datangnya ancaman tersebut. Bagaimanapun juga Ngokoh Hem Chun sudah terlampau memandang enteng kekuatan serangan dari Ji Chin Peng tersebut. Tendengar dengusan teriakan berkumandang memecahkan keheningan, tak tahu tubuh Ngokoh Hem Chun sudah terlempar ke belakang sejauh satu kaki lebih dan terjengkang di atas tanah. Kiranya ketika Ji Chin Peng menyaksikan Ngokoh Hem Chun mendesak semakin mendekat, ia telah menghimpun segenap hawa murni yang dimilikinya. Dia ingin melukai musuh tersebut dalam sekali serangan, maka pertama-tama telapak tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan dengan ilmu Bu An Yok Sin Keng. Haruslah diketahui, Bu An Yok Sin Keng adalah semacam kepandaian sakti yang luar biasa kegunaannya. Segenap tenaga serangan yang dilancarkan oleh Ngokoh Hem Chun itu segera tersapu lenyap hingga tak berbekas soleti serangannya itu. Sedangkan tenaga pentulan yang mahadah setiap itu pun segera membalik dan berbalik menyerang diri sendiri. Masih untung kepandaian silat yang dimilikinya terlalu hebat. Walau terancam bahaya pikirannya tak sampai kalut. Hawa murninya segera dihimpun keluar. Telapak tangan kirinya cepat-cepat melepaskan sebuah pukulan dasyat untuk membendung tenaga pentulan tersebut. Betul juga sebagian dari tenaga pentulan yang dilancarkan Ji Chin Peng itu berhasil dipunahkan. Siapa tahu pada saat itu Ji Chin Peng mengayunkan kembali telapak tangan kanannya melancarkan sebuah totokan maut dengan ilmu jari Tian Kang Chi. Desingan tajam yang memekakkan telinga langsung meluncur ke muka dan menerjang tubuh kakek tersebut. Mimpi pun Gou Kok Him Chun tidak menyangka kalau Ji Chin Peng masih memiliki tenaga dalam yang demikian sempurnanya meski sudah berada dalam keadaan terluka parah. Sekali salah perhitungan, fatalah akibatnya. Baru saja dia hendak menghimpun tenaga soat Him Te Sin Kangnya, keadaan sudah terlambat. Terasa dadanya seakan-akan dihantam oleh martil yang beribu-ribu kati beratnya, tak bisa dikendalikan lagi tubuhnya mencelat ke udara dan terlempar keluar arna. Namun keadaan Ji Chin Peng sendiri pun amat payah. Setelah terluka parah secara beruntun dia harus melancarkan serangan berulang kali, ini menyebabkan lukanya makin parah. Hawa murninya terasa tersendat-sendat, kepalanya pusing tujuh keliling dan wajahnya pucat tia seperti mayat. Keempat anggota badannya menjadi lemas dan tak ampun lagi tubuhnya roboh terduduk di tanah. Sengan air matu bercucuran karena sedih Ji Kiu Liong berteriak keras-keras, Cici kau, lukamu amat parah, Ji Chin Peng membuka matanya yang sayu dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, dilihatnya Ngokohem Jun, si beruang berbulu emas, Mao Tem maupun ketua Tian San Pei Tong Wu Kong sedih duduk bersilah semua untuk mengatur pernapasan. Tahulah gadis itu jika Ji Kiu Liong tidak kabur menggunakan kesempatan ini jelas tiada harapan lagi baginya untuk melarikan diri. Dia pun tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Ngokohem Jun amat sempurna, kemungkinan besar sebentar lagi kekuatannya akan pulih kembali seperti sedia kalah. Adik Liong rintihnya kemudian dengan air matu bercucuran, Kau, kau harus segera pergi meninggalkan tempat ini tidak, tidak, aku tak akan pergi meninggalkan tempat ini seru Ji Kiu Liong menggertak gigi menahan marah, Aku hendak membalaskan dendam bagi Cici, sekalipun harus mati aku juga akan membalaskan dendam untuk Cici. Ji Chin Peng menghela napas panjang, AAAI. Adik Liong, aku memahami perasaanmu. Tapi keturunan keluarga Ji kita tinggal kau seorang yang bisa melanjutkan. Kau mesti menuruti perkataan Cici. Bila ingin membalaskan dendam untuk Cici, tunggulah sampai ilmu silatmu berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oh, Cici, seru Ji Kiu Liong menangis terseduh-seduh. Mana mungkin? Mana mungkin? Aku tega untuk meninggalkanmu adik Liong kata Ji Chin Peng dengan air matu bercucuran. Jika bertemu dengan gak to aku ceritakanlah kejadian ini kepadanya. Tapi kau tak usah menyinggung soal dendam kesumat antara keluarga kita dengannya. Terutama sekali soal keponakanmu yang berada di tempatnya Lam Hei sini, dia adalah darah daging gak to aku mu. Suruhlah gak to aku untuk menjumpainya di tempat keluruku itu serta merawatnya sendiri. Ketika berbicara sampai di situ, paras muka Ji Chin Peng berubah semakin memucat, napasnya juga terengah-engah, terpaksa dia harus pejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Cici, kau, apakah kau benar-benar hendak meninggalkan aku dan gak to aku? Suruh Ji Kiu Liong sambil terisak. Ji Chin Peng tertawa getir, katanya, adik Liong, kaya miskin ada di langit, mati hidup sudah ditetapkan takdir. Cepatlah pergi meninggalkan tempat ini. Kalau tidak maka kau akan menjadi orang yang paling berdosa dari keluarga Ji. Tidak berbakti ada tiga, tak punya keturunan merupakan yang terutama, hayo cepat pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Ji Kiu Liong adalah seorang pemuda yang cerdas walaupun berada dalam suasana perpisahan antara mati dan hidup yang menyedihkan, tapi ia cukup tahu keadaan dan bisa membedakan enteng beratnya persoalan. Sambil menggigit bibir menahan cucuran air matanya, pemuda itu lantas berkata, Cici, percayalah, bila adik Liong ini tidak mampu membalaskan dendam bagimu, Aku bersumpah tak akan hidup sebagai seorang lelaki dari keturunan keluarga Ji selesai berkata dia membalikan badan dan melotot sekejap ke arah Ngo Koh Him Chun Si beruang berbulu emas yang terbang tanpa bayangan Ma O Tem dan Tian San Chiang Bun Jin Tong Bukong dengan sorot meta penuh kebencian. Kemudian tanpa mengucapkan separah kata pun segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlalu dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan meta. Memandang kepergian adik kandungnya itu tanpa teraya air matu Ji Chin Peng jatuh bercucuran dengan derasnya ooo kentongan ketiga baru saja menjelang. Bunyi jangkrik dan binatang kecil lainnya berbunyi amat memekikan telinga. Kecuali bunyi binatang-binatang kecil itu jagat serasa sunyi, sepi dayi tiada sedikit gerakan apapun. Rembulan bersinar terang jauh di awang-awang dan memancarkan cahaya keperak-perakan keempat penjuru dunia. Perkampungan rahasia yang luas di pulau terpencil itu tampak lebih menyeramkan dan menggidikan hati orang. Di tengah sebuah halaman kecil yaak indah di banguan sebelah timur berdiri termanggul seorang pemuda baju hijau yang menyoren pedang antik di punggungnya. Sejak kentongan kedua ia sudah berdiri termanggul seorang diri di tempat itu. Helaan napas panjang bergema dari bibirnya, lalu pemuda itu pun bergumam. Mengapa nona BWE belum juga datang? Dengan kedudukannya dan wataknya tak mungkin akan mengingkari janji. A-a-a-i, bukannya aku gak lemkun terlampau romantis. Sesungguhnya aku tak kuasa untuk menangkan rasa pergolakan hatiku terhadap keanggunannya sebab ia begitu mirip dengan jicin pengseusai bergumam. Kembali ia mendongakan kepalanya memandang awan di angkasa, sekali lagi hatinya terasa amat murung dan kesal. Pemuda itu merasa bahwa kehidupan manusia begitu mirip dengan awan yang melayang di angkasa. Membuat orang sukar menduga akhir dari kehidupannya bahkan apa yang bakai terjadi dalam sekejap kemudian. Ye-a-a, gak lemkun waktu itu benar-benar meresapi bahwa awan putih yang tebal sesungguhnya merupakan suatu perlambang bagi kehidupan manusia di dunia ini. Tiba-tiba terdengar helaan napas panjang berkumandang dari belakang tubuhnya. Engkau gak mengapa kau berada di sini seorang diri? Apa yang sedang kau lakukan di sini terkesiap gak lemkun setelah mendengar teguran itu? Dengan cepat ia membalikan badannya, terlihat si nona baju perak yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan itu sedang melangkah mendekat dengan gerakan tubuh yang ringan. Gak lemkun segera menghela napas sedih katanya, mengapa kau belum tidur juga selapis rasa kesal dan sedih menghiasi wajah si nona baju perak yang cantik. Sahutnya, ujung tembok menutupi daun jendela. Asap tipis menyelimuti wajah, rembulan serasa hamba kekasih ada di mana? Oh engkau gak, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya yang murung itu. Gak lemkun segera menghampirinya, lalu berbisik lirih. Adik Ping, mengapa kau diambilnya secarik sapu tangan dan disekanya air matu yang membasai pipinya itu dengan penuh kelembutan dan kehangatan, sikapnya itu amat mesra. Tampaklah dari balik sepasang matu si nona baju perak yang besar, air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Tapi sekulung senyuman muncul di ujung bibirnya dengan manis pelan-pelan dia memejamkan matanya dan bersandar dalam pelukan pemuda itu. Engkau gak apakah kau sedang menunggu BWL pek tegurnya? Gak lemkun mengangguk benar, aku ada urusan hendak dibicarakan dengannya, karena itu aku harus bertemu dengannya. Nona berbaju perak segera mencibirkan bibirnya, dengan nada cemburu dia bertanya lagi, engkau gak, cintakah kau kepadanya? Gak lemkun tidak menyangka kalau gadis itu bakal mengajukan pertanyaan secara terang-terangan. Dia tahu perempuan itu paling mudah cemburu apalagi dia telah mencintai dirinya sedemikian rupa, tak nanti dia akan izinkan orang lain untuk terjun pula dalam kancah percintaannya dengan pemuda tersebut. Berpikir demikian Gak lemkun segera berkata, adik ping, kau tak usah berpikir yang bukan-bukan. Aku pasti akan mendampingimu selama hidup mendengar janji tersebut sekulung senyuman yang manis dan hangat kembali menghiasi wajahnya yang cantik. Dalam sekejap itu pula perasaannya terasa lega dan terbuka, katanya, engkau gak kalau begitu bagaimana kalau kita hidup tenang dalam istana kaca Siul Bing Kiong yang didirikan oleh Kiu Tiong Kiong Cuku Yang Ju itu. Aku pasti akan melayanimu secara baik-baik. Aku dapat memberikan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan kepadamu. Waktu itu kita tak akan banyak ribut dengan seorang persilatan, sepanjang hari memetik harpa bermain pedang untuk menghibur diri, sesungguhnya si Nona berbaju perak itu adalah seorang gadis aneh yang aneh pula wataknya. Ia tinggi hati, terlalu egois dan taunya menang sendiri. Tapi ketika ia sudah menjadi istrinya gak lemkun, watak yang aneh itu ternyata 180 derajat mengalami perubahan yang besar. Ia berubah menjadi begitu romantis, begitu polos dan lembut, seakan-akan sama sekali tiada hubungannya dengan keandahan serta keeksentrikan wataknya di masa lalu. G. C. K. Lemkun merasa terharu sekali setelah menyaksikan ketukusan dan dalamnya cinta orang, diam-diam ia berpikir di hati, Gak lemkun wahai Gak lemkun, sekarang kau sudah mempunyai seorang istri yang paling cantik di dunia ini, apakah kau masih belum merasa puas? Apakah kau tidak merasa tindakanmu sekarang telah menyakiti hati adik Ping? Berpikir sampai di situ, timbul perasaan di hati kecil Gak lemkun. Ia merasa hatinya hancur lebur menjadi berkeping-keping. Di peluknya tubuh gadis itu dengan hangat dan mesra, tak sepatah katapun yang sanggup diucapkan. Hanya titik air matu yang jatuh berlinang membasahi wajah gadis cantik itu. Tiba-tiba Nona berbaju perak itu membelalakan sepasang matanya, kemudian katanya sambil tertawa, Engkoh Gak, sedihkah hatimu tidak? Aku, aku, terlalu gembira sahut pemuda itu seraya menggeleng. Sehabis berkata, ia menundukkan kepalanya dan mancium bibirnya dengan mesra. Eh, kau jahat, disik Nona berbaju perak itu dengan wajah memerah. Menyaksikan pipinya yang merah karena jengah, Gak lemkun merasa makin dipandang gadis itu semakin mempesona hati, sehingga tanpa terasa ia membelai rambutnya dengan mesra dan timbul perasaan nyaman dan hangat yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Pelan-pelan gadis berbaju perak itu memejamkan matanya. Sekulung senyuman manis masih menghiasi ujung bibirnya, seakan-akan ia merasa bahwa detik itu merupakan detik yang paling bahagia dalam sejarah hidupnya selama ini. Gak lemkun memperlihatkan sekejap matanya yang besar dan jeli itu, senyuman manis yang menghiasi bibirnya dan sorot matanya yang lembut dan penuh kemesraan itu, tanpa terasa dia menghela nafas dalam hati pikirnya. Kenapa aku Gak lemkun pernah merasakan kebahagiaan hidup seperti sekarang ini? Sejak mendapatkan Ji Chinpeng sebagai istriku, kini aku mendapat pula seorang gadis yang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan sebagai istriku pula. Aai, semoga Tian melimpahkan rahmatnya kepada kami sehingga bisa hidup bahagia sampai akhir masa nanti. Gak lemkun memajamkan matanya rapat-rapat dan diam-diam berdoa di dalam hati. Tiba-tiba terdengar nona berbaju perak itu berseru, engkoh Gak, aku ingin memberi tuhukan sebuah rahasia besar kepadamu. Mau dengar tidak? Mendengar ucapan tersebut, bagaikan baru sadar dari impian, cepat-cepat pemuda itu bertanya, rahasia apa kau bersedia tidak untuk mendengarkan menyaksikan wajahnya yang manja dan manis itu, apalagi kalau sedang elemen begini, kecantikannya terasa bertambah membesonakan hati, tanpa terasa sahutnya berulang kali, aku bersedia. Aku bersedia. Cepatlah kau katakan nona berbaju perak itu menatap wajah Gak lemkun lekat-lekat, kemudian bertanya, engkoh Gak, beritahu kepadaku secara terus terang, sesungguhnya gurumu Yolong sudah mati atau belum? Pertanyaan itu sangat mencengangkan hati Gak lemkun. Ia tidak habis mengerti apa sebabnya gadis itu mengajukan pertanyaan seaneh itu. Adik Pring mengapa kau mengajukan pertanyaan tersebut? Tegurnya kemudian, sepasang mati nona berbaju perak itu merah karena sedih bisiknya, tahukah kau asal usulku dianggiam Gak lemkun merasa menyesal, pikirnya, YAA, Benar. Aku telah menjadi suami istri dengannya tapi asal usulnya masih belum ku ketahui dengan jelas. Bukankah kejadian ini lucu dan menggelikan sekali berpikir demikian, dia lantas tersenyum, katanya, Bukankah kau putrinya Soat Santian Li? Kau hanya tahu itu saja, tahukah kau siapa nama ibuku merah padam selembar wajah Gak lemkun lantaran jengah, sahutnya agak tergagap, sungguh menyesal aku, nona berbaju perak itu menghela nafas panjang, katanya, dalam dunia dewasa ini, mungkin hanya gurumu seorang yang mengetahui asal usul ibuku. Padahal aku sendiri pun tidak tahu siapakah nama ibuku yang sesungguhnya. Aku hanyalah huria orang tua bernama Gigi Gak lemkun menjadi amat keheranan, segera tanyanya, Adik Ping, apakah ibumu tak pernah memberitahukan kepadamu siapakah nama lengkapnya? Kalau begitu siapakah ayahmu nona berbaju perak itu tak kuasa menahan rasa sedihnya lagi setelah mengenang kembali asal usulnya yang mengenaskan itu tanpa terasa titik air matuk kembali jatuh bercucuran membasai pipinya. Gak lemkun mengeluarkan sapu tangan dan menyekai air matuk yang membasai pipinya itu, kemudian berbisik, Adik Ping, aku benar-benar tidak mengerti kau memiliki asal usul semacam ini. Tiba-tiba nona berbaju perak itu tertawa kembali, katanya, asal kau benar-benar mencintaiku, aku tak akan pernah merasakan sedih lagi dengan asal usulku yang mengenaskan itu. Ucapan tersebut sangat menggetarkan perasaan Gak lemkun. Sekalipun hanya sepatah kata yang sederhana tapi sudah terpancar betapa dalamnya cinta gadis itu kepadanya. Itu berarti dia sendiri tak boleh sampai menyianyikan limpahan rasa sayangnya itu. Adik Ping, kau jangan khawatir janjinya, sampai mati aku gak lemkun akan tetap mencintaimu. Engkau gak tahukah kau barusan mengapa aku bertanya soal gurumu. Karena lamat-lamat menurut dugaanku ayahku besar kemungkinan adalah gurumu sendiri. Yolong tak terlukiskan rasa kaget Gak lemkun setelah mendengar perkataan itu, seru ya, apa? Hal ini, hal ini mana bisa jadi sejak aku tahu rusan, ibu sudah malai mengajarkan aku membaca buku, bermain him. Tapi setiap kali aku bertanya soal ayahku, wajahnya selalu memucap dan menangis dengan sedih. Dia bilang ayahku sudah lama meninggal dunia, dia suruh aku baik-baik berlatih memetik harpa serta ilmu silat, agar setelah dewasa nanti bisa pergi membunuh seorang musuh besarnya. Selama enam-tujuh tahun lamanya selain ibu mengajarkan ilmu syair dan ilmu silat, mengenai soal jago-jago dalam dunia persilatan serta watak manusia di dunia luar boleh dibilang tak pernah membicarakannya. Dia selalu membungam dalam seribu bahasa, bahkan nama margaku pun tak pernah mau dikatakan. Akan tetapi sebelum dia orang tua meninggal dunia, ternyata dia telah menyerahkan lencana pembunuh naga itu kepada aku. Ia berpesan agar aku datang ke pulau terpencil ini dan menunggu kedatangan Tokliong Cuncu Yolong. Ia suruh aku memetikan him baginya. Waktu itu aku bertanya kembali siapakah nama margaku sebab bila seorang tidak memiliki. Nama marga berarti dia adalah anak jadah. Aku tidak ingin seorang anak yang tidak berbapak. Apakah ibumu memberitahukan kepadamu siapa nama margamu? Tukas gak lem kun nona berbaju perak itu menghela nafas panjang, sahutnya. Ketika kewajukan pertanyaan ini, sekujur tubuh ibu segera mengejang keras, akhirnya ketika ia menyebutkan bahwa aku siu. Dia orang tua telah menghembuskan nafasnya yang penghabisan gak lem kun segera mengheles nafas panjang pula. A-A-A-I, ilmu silat yang dimiliki Soat Santian Li tiada tandingannya di seluruh dunia, mengapa dia bisa meninggal secara tiba-tiba pada saat itu, si nona berbaju perak itu sudah tak dapat menahan rasa sedihnya lagi mengenang kembali kematian ibunya. Air matu bercucuran dengan derasnya, dengan sedih ia berkata, berhubung terlalu banyak pikiran dan hatinya tak pernah tenang, maka sewaktu melihat sejenis ilmu silat yang mahasakti dia telah mengalami jalan api menuju ke neraka yang mengakibatkan kematiannya sekali lagi gak lem kun menghela nafas panjang. Bila perasaan tidak tenang pikiran ikut tak tenang, hal mana justru merupakan pantangan bagi orang untuk berlatih ilmu. Apakah dia tidak mengetahui akan hal ini mungkin ia lebih suka cepat-cepat mati daripada hidup menanggung sengsara kau jangan terlalu bersedih hati, kejadian di masa lampau bagaikan impian, apa yang sudah lewat biarkan saja dia lewat engkoh gak, peki kioping, si nona berbaju perak itu lirih, semenjak kematian ibu, siang dan malam aku selalu memikirkan hubungan apakah yang sesungguhnya terjalin antara dia dengan yolong. Pada akhirnya aku sudah mulai merasakannya secara lamat-lamat bahwa besar kemungkinan Tok Liyong Cuncu Yolong adalah ayahku yang sesungguhnya. Engkong gak, beritahu kepadaku apakah dia sudah mati. Mari kita pergi mencarinya dan membongkar keadaan yang sebenarnya adik ping, kau tak usah bersedih hati. Guruku telah meninggal dunia pada tiga tahun berselang kata Gak Lemkun sambil menghela nafas sedih. Kalau begitu asal usulku kan tak bisa ku ketahui sepanjang masa aku rasa masih ada seorang yang mungkin tahu siapa Hei Simli yang sinting itu. Asal kita dapat menyembuhkan penyakit yang menderitanya besar kemungkinan dia bisa memberitahu hubungan yang sebenarnya antara guruku dengan ibumu sekarang Hei Simli berada di mana dia pergi mengambil tulang dari guruku. Mungkin masih berada di pulau ini. Engkong gak, malam sudah semakin kelam, mari kita pulang ke dalam rumah bisik yoping lirih. Dengan mesra Gak Lemkun merangkul pinggangnya yang ramping dan menempelkan wajahnya di atas wajahnya. Sikap itu begitu hangat dan mesra, penuh dengan luapan rasa cinta yang dalam. Pelan-pelan mereka beranjak dan kembali ke ruangan. Tapi baru tiga kaki dia berjalan tiba-tiba di bawah sebatang pahons yang tampak sesosok bayangan manusia berdiri tegak di situ. Yoping menjadi naik hitam ketika dilihatnya ada orang yang begitu berani mengintip perbuatan mereka. Sambil membentak nyaring tangan kirinya diayunkan ke depan siap membinasakan orang itu. Gak Lemkun yang memiliki sepasang metu yang tajam segera dapat menangkap siapa gerangan orang itu, buru-buru serunya. Adik pinjangan sembelarangan bertindak tiba-tiba orang itu meloloskan pedangnya dan secepat kilat menyambar datang. Cahaya pedang memancar keempat penjuru amat menyilaukan metu dengan jurus Jun Hon Hao Siao, kabut dingin menyelimuti bukit, ia gulung tubuh kedua orang itu. Leong Teh, Ako Gak Lemkun segera berteriak keras. Di bawah sorot sinar rembulan, tampaklah bahwa orang itu tak lain adalah J.Q. Leong. Dengan wajah penuh kesedihan dan perasaan A.I.C. J.Q. Leong membentak keras. Justru karena aku tahu kalau kau, maka aku hendak membunuh kalian berdua. Bukannya mundur ke belakang pemuda itu malah maju menerjang ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Adik Leong, kau berbareng daegan bentakan yang berat, tangan kirinya secepat kilat mencengkeram ke depan. Aduh diiringi jeritan tertahan, pedang di tangan J.Q. Leong itu tahu-tahu sudah dipukul rontok ke atas tanah oleh serangan dari Gak Lemkun itu. J.Q. Leong membentak amat gusar. Sepasang telapak tangannya secara beruntun melepaskan tiga buah serangan berantai dan sebuah tendangan kilat. Kaki dan tangan digunakan bersama, itulah jurus ampuh yang diwariskan Gak Lemkun kepadanya. Ketika dilihatnya pemuda itu menyerang bagaikan orang kalap, bahkan begitu turun tangan lantas mempergunakan jurus-jurus serangan yang dasyat dan mematikan, Gak Lemkun menjadi tertegun dan tidak habis mengerti. Dia tak tahu apa sebabnya J.Q. Leong bisa melancarkan seragapan maut kepadanya. Gak Lemkun dan Yopting segera memutar tubuhnya dan secara aneh dan gesit dia menghindarkan diri sejauh tiga dipa lebih dari posisi semula. Dengan gusar Gak Lemkun segera membentak keras, adik Leong, kau jangan bergurau terus, hayo cepat hentikan seranganmu itu benar juga. J.Q. Leong segera menghentikan serangannya. Dengan sepasang mata melotot lebar diawasinya Gak Lemkun lekat-lekat. Titik air matu jatuh bercucuran membasai pakaiannya. Ia tampak amat sedih dan tersiksa, mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa. Dari sakunya Gak Lemkun mengeluarkan sapu tangan dan menyekai air matu yang membasai wajah J.Q. Leong, kemudian dengan suara lirih dia bertanya, Adik Leong, apa yang telah terjadi denganmu J.Q. Leong tidak menjawab, dia malah menangis terseduh-seduh. Menyaksikan tindak tanduk pemuda itu, Gak Lemkun semakin tertegun lagi-lagi dibuatnya sehingga ia menjadi melongo dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba sapu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat ia berseru, Adik Leong, apakah nona BWS sudah tertimpa sesuatu kejadian besar sambil menanggil terisak? Kata J.Q. Leong, ngkoh Gak, terima kasih ku ucapkan atas perhatianmu selama banyak tahun kepadaku. Hari ini hubungan kita sudah berakhir. Sejak sekarang kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Kau, baik-baiklah menjaga dirimu selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Gak Lemkun menjadi sangat gelisah, teriaknya keras-keras, Adik Leong, adik Leong, harap tunggu dulu. Kau harus menjelaskan dahulu apa yang telah terjadi pada waktu itu. Perasaan J.Q. Leong amat sedih bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau, terhadap teriakan dari Gak Lemkun, hampir tak digubris olehnya. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas di telan kegelapan. Pelan-pelan Yoping menghampirinya dan berkata, Engkoh Gak Bocah itu telah menghina dirimu. Biarkanlah dia pergi dari sini. Gak Lemkun mengakla nafas panjang. Adik Pring katanya, Tunggulah aku di dalam istana Sui Chin Kiong, sebentar aku datang sehabis berkata dia telah membalikan badannya dan siap pergi meninggalkan tempat itu. Paras muka Yoping segera berubah hebat. Engkoh Gak, kau, maafkanlah aku adik Pring. Aku tak dapat membiarkan Bocah itu pergi dengan begitu saja. Ia perlu pengawasan dariku. Sehabis berkata, Secepat sambaran kilat Gak Lemkun berlalu dari sana mengejar kemana Jiki Wuliong melenyapkan diri tadi. Menyaksikan bayangan Tunggung Gak Lemkun yang lenyap dari pandangan, Air matu jatuh bercucuran membasai wajah Yoping. Rasa sedih yang amat tebal menyelimuti wajahnya. Dia bergumam seorang diri, lelaki berdebah, rupanya mulutmu saja yang manis. Rupaya kau lebih mencintai orang si bewe itu daripada kepadaku bergumam sampai di situ selapis hawan napsa membunuh hamat tebal segera memancar keluar di atas wajah Yoping yang dingin bagaikan es itu, serunya lagi dengan gemas, baik. Kalau ingin mati, kita akan mati bersama perempuan memang sebagian besar berhati culas dan curiga. Apalagi terhadap masalah kecil yang sepele, biasanya mereka akan memandangnya amat serius dan berat. Bila suatu persoalan sudah menyusup dalam benaknya maka masalah itu seakan-akan selalu merong-grong hatinya. Makin dipikir persoalan yang mulanya kecil itu akan makin dibesar-besarkan sehingga akhirnya akan menciptakan suatu tragedi yang akan disesalinya setelah semua itu telah terjadi. Begitu pula dengan keadaan Yoping sekarang. Dia mengira Gakulam Kun telan menghianati cintanya. Dia menganggap pemuda itu lebih mencintai gadis lain daripada mencintainya. Ini membuat gadis tersebut makin dipikir semakin marah, akhirnya kobaran api yang membara dalam dadanya mendorong hawa napsa membunuhnya. Ini pula akibatnya dia melangkah ke suatu jalan yang salah yang akhirnya nyaris mengakibatkan kematian banyak orang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jiki Ryong? Mengapa secara kebetulan diadapat berjumpa dengan Gakulam Kun serta Yoping di sana? Kiranya setelah Senja menjelang tiba tadi, Jiki Ryong telah meninggalkan Jikin Peng. Ia tahu ingin melepaskan diri dari cengkeraman Tiang Puk Samhem, maka tak boleh ia tinggalkan tempat itu. Maka pemuda tersebut bersembunyi di suatu sudut dari bangunan tersebut. Menanti kentongan keempat sudah menjelang, tiba-tiba ia teringat kembali janji Gakulam Kun dengan kakaknya itu. Maka secara diam-diam dia menyelingap masuk ke dalam ruangan bangunan itu. Apa mau dibilang pada saat itulah ia menyaksikan adegan mesra antara Gakulam Kun dengan Yoping? Hal ini kontan saja membangkitkan rasa sedih dan sakit hatinya. Terbayang kembali kakaknya yang bernasib jelek, hidup sengsara sepanjang masa, bukankah kesemuanya itu karena cinta kasihnya kepada Gakulam Kun? Benar dia kurang begitu jelas tentang dendam keluarganya, tapi ia tidak menyangkal bahwa kesengsaraan yang dialami kakaknya tak lain adalah hasil perbuatan dari Gakulam Kun. Bagaimanapun juga Gakulam Kun wajib memikul tanggung jawab ini. Cinta kasih kakaknya terhadap pemuda itu begitu mendalam, begitu suci dan murni sehingga ia rela mengorbankan segala sesuatunya demi pemuda itu. Sebaliknya Gakulam Kun sendiri. Semakin dipikirkan, Jiki Wuliong dengan jalan pemikiran kekanak-kanakannya itu semakin mendendam sehingga tanpa terasa api kemarahannya berkobar di dalam dada. Itulah sebabnya dengan geram ia melancarkan tusukan maut ketubuh Gakulam Kun. Dalam pada itu, Jiki Wuliong sedang berlarian dengan kencangnya. Pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, kini kakaknya sudah ditawan orang. Mati hidupnya tidak diketahui. Dengan care apakah dia harus menyelamatkan jiwanya. Seandainya ia sampai mati, maka keponakanku itu mengapa harus diserahkan kepada Gakulam Kun. Ternyata di dalam hati kecilnya itu sudah mengambil keputusan untuk memikul tanggung jawab untuk mendidik bocah kecil itu. Dia tak rela menyerahkan keponakannya itu kepada Gakulam Kun, sebab bagaimanapun juga bocah itu dilahirkan oleh kakaknya. Dalam sekejap mata, Jiki Wuliong sudah berada di pantai laut sebelah barat, memancang gulungan ombak di samudera yang warna biru ke hitam-hitaman itu. Ia duduk termangu. Angin dingin berhembus lewat membuat ombak menggulung makin ganas. Kobaran api amarah yang membara dayam dadanya, pelan-pelan mulai meredah dan membuyar. Dengan begitu, otaknya juga mulai dingin. Kesadarannya mulai pulih kembali seperti sedia kala. Tapi ia menangis, menangis terseduh-seduh persis seperti seseorang anak kecil. Kemudian, dari belakang tubuhnya tiba-tiba kedengaran seseorang menghela napas panjang. Adik Wuliong, kesedihan apakah yang kau alami, sehingga membuat batinmu begitu tertekan? Kenapa kau tidak menjelaskan kepadaku? Tahukah kau bila kau sampai berbuat demikian, aku merasa malu kepada kakakmu di alam baka. Aku merasa seakan-akan tak sanggup menanggung pertanggungan jawab ini Jiki Wuliong makin meledak tangisannya. Tiba-tiba ia melompat bangun dari menjatuhkan diri ke dalam pelukan Gakulem Kun. Adik Wuliong kata Gakulem Kun sambil menepuk bahunya, sebagai seorang lelaki sejati, tidak pantas kau melelahkan air matu dengan begitu saja. Bila ada persoalan, katakanlah secara terus terang gak to aku, kata Jiki Wuliong, sambil menahan isak tangisnya. Aku, aku, merasa bersalah kepadamu, kasih sayang yang diperlihatkan Gakulem Kun itu sangat mengharukan Jiki Wuliong. Sebagaimana diketahui seorang bocah adalah paling gampang terpengaruh emosinya, tapi paling gampang pula dibikin terharu. Tidak terkecuali Jiki Wuliong sendiri. Kau jangan bersedih hati kata Gakulem Kun lagi. Aku tahu di dalam hati kecilmu pasti terdapat kesulitan yang tak mampu diutarakan dengan kata-kata. Jiki Wuliong semakin tergetar perasaannya, tak tahan lagi di alantes berteriak keras. Engkoh Gak, ciciku telah ditawan oleh Tiang Puk Semhem mendengar perkataan itu. Gakulem Kun mengerutkan dahinya rapat-rapat lalu berkata, ilmu silat yang dimiliki Nona Bwe sangat lihai. Bagaimana mungkin ia bisa? Nona Bwe adalah kakak kandungku. Dia adalah enci cinpeng seru Jiki Wuliong lagi dengan pedih. Ibarat disambar geledek di siang hari bolong Gakulem Kun merasakan benaknya serasa benaknya terasa kosong. Tak terasa, dengan suara gemetar, bisiknya agak tergagap. Apa ah, apa ah kau bilang? Nona Bwe adalah cinpeng? Sedang mimpikah aku ini engkoh gak? Mengapa kau tidak percaya teriak Jiki Wuliong ia telah melahirkan seorang anak lelaki untukmu? Dia benar-benar adalah kakak kandungku. Gakulem Kun berusaha keras untuk menekan pergolakan perasaan dalam hatinya ia berkata lirih, Adik Wuliong, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Cepat kau terangkan kepadaku secara ringkas. Jiki Wuliong lantas menceritakan bagaimana Jikinpeng mengakui keadaannya serta bagaimana terjadinya pertarungan dengan Tiang Puk Samhem, sehingga mengakibatkan tertawanya dia. Cuma dia secara sengaja telah merahasiakan hubungan dendam keluarganya dengan si anak muda itu. Seusai mendengar kisah tersebut, Gakulem Kun lantas bergumam, dia adalah adik Teng. Yaa dia memang mirip sekali dengan adik Teng. Baik raut wajahnya maupun potongan badannya. Tapi kenyataan ini serasa sukar diterima dengan akal. Yaa! Yaa! Dia pasti adalah Jikinpeng. Dia benar-benar adalah Jikinpeng. Oh adik Peng, adik Peng, Mengapa kau harus meninggalkan kami? Mengapa? Belum pernah pikiran dan perasaan Gakulem Kun sekalut sekarar ini. Sedemikian kalutnya kepala terasa menjadi pusing tujuh keliling. Jiki Wuliong segera berkata, Cici meninggalkan kita hampir setahun karena ia hendak melahirkan anak itu. Gakulem Kun menatap wajahnya lekat-lekat. Kemudian berkata, Kiu Wuliong, kau jangan berbohong. Setelah melahirkan anak itu, Mengapa tidak datang mencari kita berdua? Jiki Wuliong merasa amat terkejut pikirnya. Aduh uh uh, celaka. Bila ia sampai menaruh curiga, Habislah sudah segala galanya berpikir demikian. Dengan cepat Jiki Wuliong berkata, Cici meninggalkan kita tentu saja karena ia mempunyai rahasia yang tak bisa diungkapkan kepada orang. Apa salahnya bila kau tanyakan sendiri persoalan tersebut kepadanya di kemudian hari? Gakulem Kun manggut-manggut kemudian ia bertanya lagi dengan cemas, Adik Wuliong, bagaimana keadaan lukanya? Luka yang dideritanya itu parah sekali jawab Jiki Wuliong dengan sedih. Mungkin sekali akibat lukanya itu bisa mempengaruhi jiwanya. Andai kata ia mati sungguh kasihan keponak lanku itu. Dia tak akan bisa merasakan kasih sayang dari ibunya lagi mendengar itu dengan geram. Gakulem Kun menggigip bibirnya menahan rasa gusar dan bencinya di hati. Ia bersumpah. Tiangpek Sanhem wahai Tiangpek Sanhem apabila Jicinpeng sampai mengalami sesuatu cedera, Aku Gakulem Kun bersumpah akan membumi ratakan gokok kosu kalian dan mencincang tubuh. Kamu bertiga di Amdiam Jiki Wuliong merasa girang setelah mendengar perkataan ITN, serunya dengan cepat, engkoh Gakulem. Mereka sudah berangkat semalam lebih awal. Bila kita mengejarnya sekarang juga mungkin di tengah jalan masif bisa menghalangi jalan pergi. Mereka mendengar perkataan itu, bagaikan baru sadar dari impian Gakulem Kun segera berseru, Adik Liyong, perjalanan menuju ke Bukit Tiangpek Sanjauh sekali, Apakah kau hendak ikut Gakto Ako? Apakah kau suruh aku berada di sini? Seorang diri tiap hari sambil menanggung derita Gakulem Kun segera manggut-manggut. Kalau begitu urusan tak bisa ditunda lagi, mari kita segera berangkat selesai berkata Gakulem Kun dan Jiki Wuliong segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Setibanya di pantai, dengan sampan mereka berangkat meninggalkan pulau terpencil itu, Kemudian dengan dua ekor kuda jempolan berangkat menuju ke Bukit Tiangpek Sanjauh Perjalanan dilakukan dengan kecepatan luar biasa, siang malam terus berjalan untuk mengejar waktu. Dalam waktu belasan hari kemudian tibalah kedua orang itu diperbatasan. Sepanjang jalan mereka selalu mencari kabar tentang rombongan Tiangpek Samhim, Tapi tak pernah ada berita yang didapatkan. Perasaan H3 Gakulem Kun dan Jiki Wuliong bertambah berat dan murung. Mereka melanjutkan perjalanannya makin cepat. Sepanjang jalan kedua orang itu jarang berbicara. Kurang lebih 7-8 hari kemudian tibalah kedua orang itu di wilayah Tiangpek San. Oleh karena jalan yang tidak hapal setelah naik ke atas bukit selama hampir 3 hari lamanya mereka tak pernah melihat ada jejak manusia, Apalagi rasa haos yang luar biasa. Tak setetes air pun yang bisa dipakai untuk mengusir dahaga. Hari itu, mereka berdua kembali melewati sebuah tebing karang yang sangat curam dan tiba di puncak bukit sebelah utara. Sepanjang macu memandang meski tampak tanah rumputan yang terpentang luas, namun tak setetes air pun yang ditemukan. Tenaga dalam yang dimiliki Jiki Wuliong agak cetek. Setelah melakukan perjalanan selama 20 hari lebih tanpa berhenti, ia sudah kepayahan dan kehabisan tenaga, tapi ia tetap bertahan untuk melanjutkan perjalanan. Gak Lam Kun tahu, bila tidak berhasil menemukan air lagi di sekitar tempat itu, miscaya Jiki Wuliong tak akan kuat untuk menahan diri lebih jauh. Gak Lam Kun termenung beberapa saat lamanya. Mendadak secara lamat-lamat ia menangkap suara yang amat lirih berkumandang datang dari dinding karang sebelah kanan. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, dengan menelusuri dinding bukit tersebut dia bergerak menuju ke sebelah kanan. Lebih kurang 100 kaki kemudian, tampak sebatang pohon syong yang amat besar tumbuh tegak di depan sana. Suara percikan air tadi terdengar menggema datang dari dinding tebing di belakang pohon syong yang amat besar itu. Jiki Wuliong segera merasakan semangatnya berkobar kembali, teriaknya keras-keras, Gak To Ako di situ ada air Gak Lam Kun segera menyingkap daun pohon syong yang lebat itu dan melongok ke depan. Di muka situ tampaklah sebuah gua yang tingginya mencapai ketinggian seorang manusia. Segulung angin sejuk berhembus lewat dari balik gua itu membawa bau harum yang semerbak. Gak Lam Kun segera berpikir, jikalau dari gua tersebut bisa berhembus keluar angin sejak, itu menandakan kalau gua tersebut tak akan terlalu dalam ia lantas berpaling seraya berkata, ikutlah di belakangku seraya berkata dia lantas miringkan badan sambil melangkah masuk ke dalam telapak tangannya yang sebelah melindungi dada, sementara tangannya yang lain disiapkan menghadapi lawan, selangkah demi selangkah berjalan maju ke depan. Setelah melewati dua buah tikungan, dari depan situ tampak kilatan cahaya terang suara percikan air pun kedengaran makin jelas. Dengan hati girang pemuda itu segera mempercepat langkahnya keluar dari ujung gua tersebut. Tanpa terasa Jiki Wuliong segera berpekik tertahan, oh oh oh, alangkah idahnya pemandangan alam di tempat ini ternyata di luar gua tersebut seolah-olah terdapat dunia lain, di sana rumput tumbuh amat subur dengan aneka warna bunga yang indah menawan, angin lembut berhembus lewat membawa kelembaban air yang sejuk. Lebih kurang beberapa tombak jauh di depan sana, tepatnya di tebing sebelah barat tampak pohon syong tumbuh dengan suburnya. Dahan yang melengkung di udara membuat selat sempit yang panjangnya seratus kaki dengan lebar belasan kaki ini terasa rimbun dan nyaman. Jiki Wuliong dan Gak Lam Kun hanya tertarik untuk menyaksikan keindahan alam di sekitar sana hingga rasa dahaga pun sampai terlupakan untuk sesaat. Tiba-tiba dua puluh kaki dari tempat itu berkumandang suara helaan napas, oh 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 oh. Walaupun helaan napas itu sangat lirih, tapi bagi Gak Lam Kun yang memiliki tenaga dalam sempurna dapat menangkapnya dengan jelas sekali. Ia pun bisa menangkap bahwa suara tersebut berasal dari suara seorang perempuan. Gak Lam Kun merasa terkejut, segera pikirnya, siapakah dia sebab ia merasa suara helaan napas itu agak sedikit dikenal olehnya, itu berarti perempuan itu dikenal pula olehnya. Pelan-pelan Gak Lam Kun berjalan menghampiri asal suara dari helaan napas itu. Setelah melewati aneka bebungaan yang indah, akhirnya di tepi sebuah kolam kecil ia menyaksikan seorang gadis berbaju putih sedang duduk termenung di sana. Gadis itu duduk dengan punggung menghadap Gak Lam Kun dan wajah menghadap ke depan. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Ketika angin sejuk berhembus lewat, rambut dan bajunya yang berwarna putih itu segera berkibar-kibar. Memandang bayangan punggungnya itu, Gak Lam Kun merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya, dia. Bukankah dia adakah kili soat? Sementara itu si nona baju putih itu sedang menghela napas sedih, terdengar ia bergumam seorang diri, A.A.I, sebetulnya aku ingin melepaskan diri dari segala urusan keduniawian. Siapa tahu begitu banyak percobaan yang harus ku hadapi, apakah Tian hendak melimpahkan penderitaan tersebut kepadaku bergumam sampai di situ, Dengan suatu gerakan yang enteng darah berbaju putih itu segera bergerak menuju ke puncak sebelah kiri itu dengan gerakan ringan, Seakan-akan dia tidak menyadari bahwa Gak Lam Kun telah berada belasan kaki di hadapannya. Dalam waktu singkat nona berbaju putih itu sudah tiba di atas puncak bukit itu. Oleh tindak tanduknya yang serba aneh itu Gak Lam Kun dibikin tidak habis mengerti. Andai kata gadis itu benar-benar adalah kili soat maka itu menandakan kalau ilmu silat yang dimilikinya sudah terhitung nomor satu dalam dunia persilatan, Tapi kenapa ia tidak menyadari kalau ada orang sedang mendekatinya? Kalau dikatakan bukan, mengapa nada suara maupun bayangan tunggungnya begitu mirip apalagi kalau didengar dari gumamnya tadi tampaknya? Semakin dipikir Gak Lam Kun semakin keheranan sementara dia masih termenung, Tiba-tiba terdengar suara dari J.Q. Leong berkumandang dari belakang, Gak to aku, siapakah perempuan itu? Cepat benar gerakan tubuh yang dimilikinya adik Leong, nantikan aku di sini akan ku tengok keadaan orang tersebut. Seraya berkata Gak Lam Kun segera meluncur ke arah tebing curam yang berbatu karang itu. Dalam beberapa puluh kali lompatan saja, tubuhnya sudah berada di atas tebing itu, setinggi ratusan kaki. Kemudian di dalam waktu singkat telah mencapai di atas tebing tersebut. Terasalah derusan angin dingin yang berhembus lewat amat menusuk badan. Ternyata dasar lembah dan puncak tebing itu seolah-olah dua buah dunia yang berbeda. Dalam pada itu Sinona berbaju putih itu sedang berdiri di atas sebuah batu karang lebih kurang tujuh-delapan kaki di hadapannya. Ia berdiri di sana tak berkutik, seakan-akan sedang menyaksikan sesuatu benda. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak anak muda itu. Tanpa terasa dia berjalan pula menuju ke batu cadas tersebut. Ia tahu ilmu silat yang dimiliki gadis itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, suara daun yang rontok pada lima kaki dari tubuh pun bisa didengar olehnya dengan jelas. Mungkinkah dia sengaja berlagak tidak mendengar kehadirannya? Siapa tahu sekalipun Gak Lemkun sudah tiba di belakang punggung gadis berbaju putih itu, dia masih tetap tidak memalingkan kepalanya, seakan-akan kehadirannya itu sama sekali tidak dirasakan olehnya. Akan tetapi, ketika Gak Lemkun dapat menyaksikan raut wajah Sinona dari dekat, ia menjadi benar-benar tertegun, sebab dia memang tak lain adalah kilisoat dari perkumpulan Tiengpang. Sesudah termangu beberapa saat lamanya dengan suara rendah Gak Lemkun segera menegur, tolong tanya Nona, kalau ingin menuju ke Ngokokoan, jalan manakah yang harus kutempuh dari antara kelopak matanya yang lebar, tampak air matu Nona baju putih itu jatuh bercucuran dengan wajah sedih dan sayu dia tertawa lirih. Kemudian tanyanya, Siang Kong, tolong tanya ada urusan apakah kau pergi ke Ngokokoan Gak Lemkun pura-pura berlagak kaget, segera jeritnya tertahan, kau, bukankah kau adalah nonaki dengan sinar mata penuh pancaran sinar lembut dan kemesrahan? Kili Soat bertanya lirih, Gak Siang Kong, kau, kau datang kemari mencari siapa dengan perasaan agak kaget Gak Lemkun menghela nafas di hati pikirnya. A-a-ai, kenapa aku Gak Lemkun bisa mempunyai begitu banyak persoalan dalam hal cinta? Agaknya dia memang sengaja memancing kedatanganku kemari, sebagaimana diketahui, sejak berjumpa dengan Gak Lemkun, luapan rasa cinta yang aneh lelah menyelimuti seluruh benak Kili Soat, tapi sikap Gak Lemkun terhadapnya sewaktu di pulau terpencil di dekat bukit kunsan itu begitu dingin dan kaku. Lagi pula ia dapat merasakan pula bagaimana si nona berbaju perak yoping maupun ketua dari perguruan tanah bercinta juga menaruh hati kepada pemuda itu, diam-diam ke semuanya ini membuat hati gadis itu menjadi amat sedih hati. Ia sadar, baik dalam soal kecantikan maupun dalam soal ilmu silat, dirinya masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kecantikan serta kepandayan orang. Timbul suatu perasaan rendah diri di hati kecilnya dan membuatnya menjadi sangat putus asa. Ia tahu cinta semacam ini hanya akan menambah kerengsaraan dan kepedihan dalam hatinya. Ditambah lagi dengan dibubarkannya perkumpulan Tieng Pang, membuat gadis. Ini merasa hidup terluntang-lantung seorang diri tanpa seorang manusia pun yang menaruh perhatian kepadanya. Maka pandangannya terhadap kehidupan manusia menjadi kecewa sekali, dia pun bertekad untuk mengasingkan diri di tempat pengasingan gurunya ini dan selama hidup tidak muncul kembali dalam dunia persilatan. Tapi rupanya Tieng tidak merestui keputusannya itu, tiba-tiba saja Gakulem Kun telah muncul di situ. Semua perasaan cintanya yang sudah mulai terpendam selama sebulan ini pun segera bergolak kembali dengan kerasnya. Kalau bisa, dia ingin memeluk tubuh Gakulem Kun dan menangis terseduh-seduh. Dia ingin mengutarakan luapan perasaan cintanya yang sudah lama terpendam di dalam hatinya ini. Aka tetapi, ketika dilihatnya Gakulem Kun sama sekali tidak mengucapkan sepatan katapun dia menjadi pedih kembali hatinya. Air metel, tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya. Aku, sudah tahu banyak bercinta akan merdatangkan kepedihan. Siapa suruh aku melibatkan diri dalam masalah semacam itu? Kenapa? Kenapa? Sebetulnya hatiku sudah bersih dan terang apa mau dibilang. A-a-ai suaranya begitu pedih, begitu murung, membuat orang turut merasa beribah hati. Gakulem Kun sendiri pun ikut merasa amat sedih, ia tidak tahu mengapa ada begitu banyak gadis yang mencitainya. Mengapa ia harus dibuat pusing oleh masalah semacam itu? Akhirnya sambil menghela nafas, Gakulem Kun berkata, Nonaki, buat apa kau mesti bersikap demikian? Kili Soat tertawa sedih, sahutnya. Gak siangkong tak usah khawatir, aku tak akan membuat dirimu menjadi repot. Aku sudah dapat merasakan penderitaan akibat persoalan cinta, apakah aku tak tahu bagaimanakah perasaan orang lain? Kalau tahu aku sendiri yang mencari kesengsaraan bagiku sendiri, mengapa pula aku harus mendendam kepada orang lain? Aku hanya benci kenapa nasibku begitu buruk? Mengapa aku tidak berjodoh dengarmu sehingga mesti menanggung semua penderitaan dan kepedihan ini? Ucapan tersebut sungguh membuat Gakulem Kun menjadi terharu, ia merasa kilis Soat baik dalam soal kecantikan, budi pekerti maupun ilmu silatnya tidak kalah dibandingkan dengan istri yang tercintanya Jicin Peng terutama cinta sucinya itu, sungguh membuat orang merasa tak tahan. Ya, sesungguhnya dia memang bisa dibilang tak berbor jodoh, mengapa ia tidak berjumpa dengannya sedari dulu? Kalau tidak, seperti juga dengan Jicin Peng, dia akan dicintainya sepenuh hati. Pikir punya pikir, Gakulem Kun merasakan hatinya semakin murung dan kesal hingga untuk sesaat tak tahu apa yang harus dilakukan. Menyaksikan pemuda itu membungkam diri, kilis Soat menghela napas sedih, katanya, Gak Siang Kong, entah karena persoalan apakah kau datang ke bukit Tiang Pek ini? Ketahuilah, ilmu silat yang dimiliki Tiang Pek Semhem lihai sekali. Mendengar perkataan itu, seperti baru sadar dari intian Gakulem Kun segera berseru, nonaki aku harus segera melanjutkan perjalanan dari kemurungan dan kesedihan yang menyelimuti wajah pemuda itu, kilis Soat segera dapat menebak apa gerangan yang telah terjadi. Katanya dengan cepat, Gak Siang Kong, Gau Kek Koan amat berbahaya dan penuh dengan ancaman bahaya maut. Bila tidak mengetahui tempat yang sebenarnya, kau pasti akan tersesat. Untung saja aku sedang menganggur, aku bersedia menjadi penunjuk jalanmu.